Intro Selamat pagi adik-adik di rumah Hari ini masih semangat belajar dan bermain bersama kita berdua kan Wow, ternyata ban-ban semangat sekali ya adik-adik di rumah Tapi ban-ban tempat tidur kita masih berlantakan banget nih Hmm, gimana kalau kita minta bantuan adik-adik di rumah untuk membereskan tempat tidur kita bersama-sama Apakah adik-adik mau membereskan tempat tidur bersama kak Arani dan juga ban-ban? Kalau gitu kita akan membereskan tempat tidur ini bersama-sama Tapi apa ya yang harus kita lakukan untuk membersihkan tempat tidur ini? Hmm, apakah adik-adik tahu? Nah, kalau begitu ayo kita sebutkan bersama-sama Wah, bunyi bel itu lagi Berarti kita harus menari dan bernyanyi bersama lagi Tujukan ban-ban, siap gak kamu? Nah, keren! Yuk kita menari dan bernyanyi! Ya, kawan-kawan jagalah kamar tidurmu Rapikan selalu jangan kau buat berantakan Letakkan sesuai pada tempatnya Buku dirak alat tulis di tempatnya Peju di lemari Sepatu dirak sepatu Aduh ban-ban, ini kenapa kamarnya berantakan banget? Harus diperesin ya Kembalikan semua pada tempatnya Lampu juga harus dimatiin kalau gak dipakai Ayo ban-ban, buruan diperesin Tempatnya ban-ban Ayo sini bantuin kak Arani Matikan lampu bila tidak digunakan Jangan buang sampah sembarangan Rapikan kembali selesai digunakan Buat kamarmu bersih dan nyaman Hei kawan-kawan jagalah kamar tidurmu Rapikan selalu jangan kau buat berantakan Letakkan sesuai pada tempatnya Buku dirak alat tulis di tempatnya Peju di lemari Sepatu dirak sepatu Aduh ban-ban, ini kenapa kamarnya berantakan banget? Harus diperesin ya Kembalikan semua pada tempatnya Lampu juga harus dimatiin kalau gak dipakai Ayo ban-ban, buruan diperesin Tempatnya ban-ban Ayo sini bantuin kak Arani Matikan lampu bila tidak digunakan Jangan buang sampah sembarangan Rapikan kembali selesai digunakan Buat kamarmu bersih dan nyaman Ya, serius sekali ya Bernyanyi dan menarinya Nah adik-adik dan ban-ban Jangan lupa Taruh barang di tempatnya Seperti baju kita taruh di lemari Lalu buku kita taruh di rak buku Dan untuk sepatu Kita taruh tentu saja di rak sepatu Aduh berantakan sekali ya kasur kita ban-ban Nah coba Apa saja yang harus kita bereskan di atas kasur Apakah adik-adik bisa menyebutkannya? Hmm Ada spray Ada guling Ada bantal Adik-adik di rumah Masih semangat kan Membantu kak Arani dan juga ban-ban Membereskan tempat tidur ini Bagus sekali Ayo kita mulai Tapi kak Arani bingung nih Harus mulai dari mana Menurut adik-adik di rumah Mulai dari mana ya kita membereskannya Nah tepat sekali Kita mulai membereskannya Dari spray Tapi ini caranya Jadi kita masukkan kasurnya ke dalam spray Di pinggirnya seperti ini Masukkan juga pada bagian-bagian yang terbuka seperti tadi ya Yeay sekarang sudah rapi kan Eh tapi kok masih terlihat kurang rapi ya Kira-kira apa lagi ya yang harus dirapikan Wah benar Kita harus menyusun dan merapikan bantal serta guling ini Nah yang berbentuk lonjong ini namanya guling Dan yang berbentuk bersegi panjang ini namanya adalah bantal Yuk kita rapikan Hmm selesai Ada apa ban-ban Apa masih kurang rapi Apa ya Oh kak Arani tahu Ternyata bantal dan juga guling tidak bisa disusun sembarangan Nah seperti ini caranya Nah sudah rapi kan Apa Ada yang belum rapi Bagaimana yang belum rapi Apakah adik-adik tahu Apakah ban-ban tahu Hmm Ha benar sekali Selimut Kita harus melipat selimutnya supaya lebih rapi Yuk kita belajar melipat selimut Nah pertama Kita ambil ujungnya seperti ini Lalu kita satukan Seperti ini ya Setelah itu Kita satukan lagi seperti ini Kita taruh di atas kasur Lipat lagi seperti ini Kita susun Bantal Kuling Selimut Jadi deh selesai Sekarang kasur Kak Arani dan juga ban-ban sudah rapi Ya kan adik-adik kita ya Nah adik-adik Adik-adik bisa melipat selimut tidak Hmm tuh ban-ban Adik-adik saja sudah pintar merapikan tempat tidur Oh ya Kak Arani juga mau mengingatkan Selain kita mengganti space secara rutin dan juga membereskan tempat tidur Kita juga harus menjaga kebersihan kasur Supaya kuman-kuman tidak menempel di kasur kita Jadi badan kita gak gatel-gatel Nah inilah caranya Adik-adik mau tahu? Ban-ban mau tahu? Begini caranya Kita tinggal menjemur kasur kita di bawah terik matahari Nah menjemurnya Kita bisa minta tolong Atau minta bantuan kepada orang tua ya Yeay akhirnya tempat tidur kita sudah rapi ban-ban Terima kasih ya adik-adik sudah membantu sekarang dan juga ban-ban membersihkan tempat tidur kita Nah sekarang coba kita sebutkan kembali apa yang telah kita lakukan untuk membereskan tempat tidur ini Adik-adik mau kan? Yuk kita sebutkan bersama Pertama kita rapikan spraynya dahulu Kemudian kita susun bantal dan juga gulingnya Lalu yang terakhir kita lipat selimut dan kita rapikan di tempatnya Mudah bukan? Dan itu lagi Tandanya kita harus bernyanyi dan menari kembali Yuk kita menyanyi dan menari kembali Hei kawan-kawan jagalah kamar tidurmu Rapikan selalu jangan kau buat berantakan Letakkan sesuai pada tempatnya Buku dirak alat tulis di tempatnya Peju di lemari Sepatu dirak sepatu Aduh ban-ban ini kenapa kamarnya berantakan banget Harus diberesin ya Kembalikan semua pada tempatnya Lampu juga harus dimatiin kalau gak dipakai Ayo ban-ban duruan diberesin Tempatnya ban-ban Ayo sini bantuin Kak Rani Matikan lampu bila tidak digunakan Jangan buang sampah sembarangan Rapikan kembali selesai digunakan Buat kamarmu bersih dan nyaman Hei kawan-kawan jagalah kamar tidurmu Rapikan selalu jangan kau buat berantakan Letakkan sesuai pada tempatnya Buku dirak alat tulis di tempatnya Peju di lemari Sepatu dirak sepatu Aduh ban-ban ini kenapa kamarnya berantakan banget Harus diberesin ya Kembalikan semua pada tempatnya Lampu juga harus dimatiin kalau gak dipakai Ayo ban-ban duruan diberesin Tempatnya ban-ban Ayo sini bantuin Kak Rani Matikan lampu bila tidak digunakan Jangan buang sampah sembarangan Rapikan kembali selesai digunakan Buat kamarmu bersih dan nyaman Yeay Kita sudah selesai bernyanyi dan menari bersama Nah mudah bukan caranya membersihkan kasut tetap Sepertinya hari sudah semakin siang Kayaknya Kak Rani ngantu deh Ini sudah waktunya kelihatan siang adik-adik Ya kan ban-ban Yuk kita pamit aja sama adik-adik di rumah Adik-adik di rumah Terima kasih sudah belajar dan bermain bersama Kak Rani dan juga ban-ban Jangan lupa ya kalian selalu membersihkan tempat tidur kalian Dan jangan lupa juga Saksikan kami berdua di episode selanjutnya Dadah